Jadi kali ini kita bakalan ngebahas kira-kira kapan ya Titan TV Man itu bakalan comeback atau kembali ke seri Skibri Toilet guys ya So sebelum kita masuk ke dalam videonya, pastiin kalian udah like video ini biar saya makin semangat buat upload video setiap harinya Dan buat kalian yang belum subscribe, let's go di subscribe biar gak ketinggalan video-video menarik mengenai Skibri Toilet Entah itu teori, jadwal rilis, jam rilis, bocoran dari si Mamang Davuk, terus juga ada video reaction Dan ngebahas easter eggs, pokoknya banyak lah yang kita bahas mengenai si Skibri Toilet ini di channel ini guys ya Jadi pastiin buat kalian yang suka sama Skibri Toilet, langsung di subscribe guys ya Thank you banget buat kalian yang udah like dan subscribe, langsung aja kita ke videonya, let's go Nah disini buat kalian pasti adalah yang dari segala Titans itu ngefans sama Titan TV Man Dan agak sedikit kecewa, dia udah lumayan lama juga nih gak muncul-muncul di seri Skibri Toilet guys ya Disini aku ada kabar gembira buat kalian para fans Titan TV Man Karena aku udah tau nih, kira-kira kapan dia bakalan muncul kembali lagi ke Skibri Toilet guys ya So, jadi disini kita tau lah ya untuk si Titan Speaker Man Di episode 57 kemarin dia akhirnya sadar lagi guys ya Setelah sekian lama dia itu terinfeksi sama parasit Nah disini aku udah ngitung-ngitung nih Ternyata Titan Cameraman dan Titan Speaker Man itu rada-rada mirip guys Dia comebacknya di episode berapa guys ya Jadi kemungkinan untuk si Titan TV Man juga itu bisa jadi kasusnya sama guys ya Langsung aja kita bakalan mulai dari si Titan Speaker Man Karena ini baru-baru aja terjadi guys ya Nah untuk si Titan Speaker Man ini sembuh di episode ke-27 Terakhir kali dia itu ada di episode 32 Seterusnya dia muncul juga Cuman dalam wujud terinfeksi guys ya Nggak sadar gitu coy Nah dia sadar kembali di episode 57 Yap, kalian coba hitung 57 kurang 23 Nggak 27 Yap, disini kenapa nggak 27 Karena episode 57 itu sebenernya dihitungnya 3 episode guys ya Kenapa begitu bang? Kalau kalian lihat di edisi shortnya Nah disitu itu dia terbagi menjadi 3 episode guys ya Jadi 3 part gitu Nah itu bisa diasumsikan menjadi 3 episode guys Dan aku udah hitung dari 32 sampai 57 Part 1, part 2, dan part 3 itu pas banget di episode ke-27 Nah jadi setelah 27 episode Akhirnya dia kembali lagi Nah ini lebih tepat lagi nih guys Lebih mirip lagi kasusnya untuk si Titan Kameraman dan Titan TV Man Yap, dia sama sih guys Munculnya itu setelah 27 episode Kalau untuk si Titan Kameraman Itu dia muncul terakhir kali di episode 23 Dan dia muncul kembali di episode 57 Nah kalau ini kalian kurangin aja 50 kurang 23 Itu pas banget 27 Karena ya sepanjang episode itu Nggak ada part-partan guys ya Baru muncul part-part ini setelah episode 57 So setelah aku hitung Ternyata sama guys Untuk kedua Titan ini Dia comeback setelah 27 episode Ada kemungkinan juga si Titan TV Man Bakalan seperti itu Karena kasusnya sama kayak Titan Kameraman Dia ini tuh sama-sama rusak Terus diperbaiki guys ya Dan ya Kalau misalkan episode Terakhir kali dia muncul itu 47 ya kan Nah di episode 47 itu Dia diserang Dikroyok sama G-Man Titan Speaker Man Infected Habis itu ada yang edisi Sword juga Yang membuat dia luka terparah itu Setelah ditusuk dari belakang sama Titan Speaker Man Nah itu di bagian layarnya ya Jadi di layarnya itu rusak Terus dia berteleportasi Entah kemana guys Kemungkinan besar sih dia balik ke markasnya guys ya Jadi kita sejauh ini belum melihat Markas TV Man Kemungkinan bakalan muncul di kedepan hari gitu guys ya Karena belum ke-reveal Bahkan markas dari Speaker Man aja Kita belum melihat guys Speaker Man ini tuh Dia nongkrongnya di tempat kameraman I don't know Mungkin mereka sama markasnya Tapi untuk si Titan TV Man Kalau tebakanku sih Harusnya berbeda sih guys ya Nah setelah menghitung-menghitung Si Titan TV Man ini tuh Sudah nggak terlihat sama sekali Di 12 episode guys Ya kalau misalkan dihitung-hitung Sama episode 57 Yang berpart-part lah ya Nah kemungkinan dia itu Bakalan muncul juga setelah 27 episode kemudian Nah kalau dia muncul 27 episode kemudian Besar kemungkinan dia bakalan Rilis di episode 69 guys ya Atau di episode 70 lah Puncak di kedua ya guys ya Karena terdekat Puncak ini kita bakalan sampai di episode 60 Jadi ya kemungkinan aja dia di episode 69 Atau bisa jadi lebih cepat lagi guys Karena banyak yang berharap juga Bakalan muncul di episode 58 Kalau menurut saya sih belum ya Kalau di episode 58 Karena kalau di episode 58 Masih terlalu dekat Kita terlalu banyak ngebahas Titan-Titan nih Nggak bisa tiba-tiba muncul Titan TV Man Kayak maksa banget gitu ya Menurut saya ya Nah karena memang Davuk ini tuh Jago banget nge-development karakter Jadi kemungkinan bakalan sedikit lama guys Jadi buat kalian para Titan TV Man fans Sabar aja menunggu guys ya Nah itu untuk perkiraanku Dia bakalan sama Kasusnya kayak Titan Speaker Man Dan juga Camera Man Setelah 27 episode guys ya What do you think? Coba komen di bawah Kalau menurut kalian kayak gimana guys Dan disini juga Banyak juga yang menganggap Dia itu tuh kemungkinan bakalan muncul di episode 60 Karena episode 60 kan Kemungkinan bakalan jadi episode puncak tuh Bisa aja dia bakalan menjadi trio disini guys Trio Titan Camera Man Titan Speaker Man Dan juga Titan TV Man Menghadapi G-Man Dan juga para pasukannya yang bakalan muncul Kemungkinan pasukan-pasukan G-Man ini tuh bakalan muncul di beberapa episode ke depan guys ya Masih ada beberapa episode Bisa jadi juga Beberapa episode ke depan bakalan berpart-part gitu Wah kalau misalkan berpart-part juga Makin banyak karakter yang muncul gitu guys ya So itu sih untuk teori pribadiku Untuk teori-teori kalian boleh komen di bawah Cuma disini karena aku udah ngambil beberapa teori dari kalian Mari kita baca bareng-bareng guys ya Mengenai teori Titan TV Man Kira-kira dia bakalan comeback kayak gimana Dan kapan gitu ya Oke kita ke teori yang pertama Dari dirawati 7884 Teori Kemungkinan Titan TV Man akan kembali Dan Titan Camera Man Akan ditambahkan weapon baru Karena senjata Titan Camera Man Upgrade Di sebelah kiri Kena percikan racun Dari Skeleton Toilet Atau si Acid Toilet ya guys ya Atau Skull Toilet Pokoknya Toilet yang beracun itu lah ya Dari Skeleton Toilet Dan Titan Speakerman Upgrade Akan menyerang Markas Kibi The Toilet Dan Titan Camera Man Upgrade Akan membantu Menyerang Markas Kibi The Toilet Semoga Bang Ahoy semangat Yeay Saya semangat ya Kalau misalkan banyak yang berteori kayak gini guys Apalagi teorinya itu Sangat-sangat masuk akal Tapi kalau di luar nalar Juga boleh sih guys ya So kita lanjut ke teori yang berikutnya Teori dia menarik banget sih Kalau menurut saya guys ya Lanjut Kita ke teori Siapa lagi nih yang ada nih Lanjut Dari SD Yilarisha Hidayah Mohon maaf ya ini Kalau misalkan saya Salah bacanya gitu guys 7602 Teori Sepertinya Titan TV Man Upgrade Bakal diupgrade Dengan katana yang nancep Di badan Titan Camera Man Upgrade Wah Gila Aku aja Nggak kepikiran sampai situ loh guys Tapi Bisa jadi juga Karena dia sempat punya cakar ya kan Jadi kalau misalkan Cakarnya itu lagi gunain Ke yang lain Nah dia bisa gunain Katana yang nancep Ke Titan Camera Man kemarin Karena nggak ada di apa-apain Sama Titan Camera Man guys ya Bisa jadi bawa balik Terus disimpen Suatu saat bakalan dipakai gitu guys Bisa jadi ya Dan muncul di episode Akhir Ski Biri Toilet Bersamaan dengan Kematian Jimen Toilet Boss Ski Biri Toilet Wah Jangan berakhir dong Ski Biri Toilet Masih seru-serunya nih guys ya Ski Biri Toilet Ski Biri Toilet